Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Gak terasa udah hari ketujuh aja nih puasa kita ya Semoga masih selalu diberi kelancaran dalam melaksanakan kewajiban puasa Dan puasanya masih penuh sampai sekarang ya Amin Oke, di segmen Ngabuburit Bareng Rizky kali ini Rizky akan bercerita beberapa kisah inspirasi Yang mana, insya Allah Bisa membuat kita semakin bersyukur untuk hidup kita Dan waktu yang telah berlalu Maupun yang akan kita jejaki Kisah ini dikutip dari akun Facebook Pecinta Habib Lutfi dari Banjarnegara Semoga bisa menemani kita Semari menunggu waktu berbuka puasa ya Yang nyimak sambil masak Jangan sampai gosong ya Dan yang sedang Ngabuburit memburu takjil Hati-hati di jalan Selamat menyimak Ngabuburit Bareng Rizky Beberapa kisah inspirasi islami Yang bisa bikin kita semua semakin bersyukur Kehidupan adalah sebuah proses belajar Untuk menjadi versi terbaik dari diri manusia Standar terbaik untuk satu orang dengan orang yang lain Sebenarnya berbeda-beda Bahkan untuk menjadi terbaik Versi dari diri sendiri juga membutuhkan waktu yang berbeda Artinya Semua butuh proses Bahkan metode pembelajaran untuk menjadi yang terbaik Juga bisa berbeda-beda Mulai dari pengalaman pribadi Maupun kita belajar Dari pengalaman orang lain Meski begitu Tujuan akhirnya sama Yaitu menjadi pribadi yang lebih baik Oke, kali ini Rizky akan berbagi beberapa kisah Ya, setidaknya Insya Allah Bisa membuka jalan pikiran kita Supaya kehidupan kita lebih baik Yang pertama Kisah seorang penjual kerupuk buta Dengan hati yang begitu ikhlas Pada suatu hari Ada seorang penjual kerupuk Dengan keterbatasan fisik Penjual kerupuk tersebut Memiliki keadaan buta pada matanya Meski begitu Ia tetap mencoba menjalani hidup layaknya Orang normal lainnya Dengan berjualan kerupuk Selang beberapa waktu Ada seorang pemuda yang hendak Membeli kerupuk dari penjual tadi Pemuda tersebut Lalu memberikan pertanyaan Jika saja dirinya tidak membayar Namun meminta kembalian kepada penjual buta tadi Lalu ia menanyakan bagaimana Tanggapan sang penjual kerupuk Dengan kondisi buta Seketika penjual kerupuk Menjawab dengan nada rendah Nah Rezeki sudah Allah atur Saya cuma berusaha Jika memang rezeki tersebut Adalah milik saya Maka tak akan tertukar Begitupun sebaliknya Kata si penjual kerupuk Dengan kondisi buta Seketika setelah mendengar jawaban Dari penjual kerupuk tadi Anak muda langsung bergetar hatinya Ia kemudian memberikan uang Kepada penjual kerupuk tadi Dengan jumlah yang lebih Pemuda tersebut percaya Jika Allah menitipkan rezeki penjual tersebut Lewat tangannya Dari cerita tersebut guys Kita bisa mendapatkan pesan moral Jika rezeki dari Allah Tidak akan pernah tertukar alamatnya Apapun itu Jika kita percaya akan Allah Maka jalan yang diberikan Menjadi lebih mudah Bahkan dalam segi pekerjaan sekalipun Percaya saja Jika Allah akan memberikan yang terbaik Untuk hambanya Jikapun tidak rezekinya Maka Allah akan menggantikan Dengan yang lebih baik Besar kecil tetap disyukur ya Oke Kisah kedua Setitik kebaikan bisa menyadarkan kejahatan Kisah selanjutnya adalah Tentang seorang kakek tua Pemilik pohon pepaya Dengan seorang pemuda pencuri Pada suatu hari Ada seorang kakek tua yang sudah memiliki pohon pepaya Dengan kondisi yang berbuah matang Pohon pepaya tersebut Dirawat dari kecil hingga bertumbuh Dan menghasilkan buah Akan tetapi Buah yang dihasilkan dari pohon pepaya tersebut Sangat sedikit Posisi pohon tersebut Didekat pagar yang bersebelahan dengan jalan layak Pada keesokan harinya Sang kakek pemilik pohon Berniat untuk memetik buah pepaya Yang selama ini ia rawat Namun siapa sangka Ketika sampai Ternyata buah pepaya tersebut Sudah hilang beberapa biji Seketika sang kakek kembali ke dalam rumah Dan terlihat murung guys Sang istri yang melihat keadaan tersebut Merasa heran Hanya karena buah pepaya Yang tak seberapa harganya Bisa sekecewa dan semurung itu Namun yang dipikirkan oleh kakek Berbeda dengan yang dipikirkan oleh sang istri Ia memikirkan begitu kasihan terhadap seorang pencuri Harus menunggu sampai tengah malam Sekaligus penuh usaha Hanya untuk mendapatkan beberapa buah pepaya Keesokan harinya Ia berinisiatif Untuk membantu sang pencuri Dalam meletakkan sebuah tangga Namun siapa sangka Ketika keesokan harinya Buah pepaya yang ada pada pohon Masih utuh jumlahnya Sang kakek mulai bersabar Dan mencoba menunggu Keesokan harinya lagi Akan tetapi Kejadian yang sama Masih kakek alami Dimana buah pepaya masih utuh Meskipun sudah diletakkan sebuah tangga Di dekatnya Hari esoknya Kakek kedatangan tamu Seorang pemuda yang belum pernah Ia temui sebelumnya Pemuda tersebut Membawa beberapa pepaya matang Pemuda tersebut memberikan pepaya tersebut Kepada kakek dan meminta maaf Pemuda tersebut juga menjelaskan Jika dirinya lah Yang mencuri pepaya milik kakek tadi Sebenarnya Pemuda tersebut masih berniat Untuk mencuri pepaya Namun karena adanya sebuah tangga tadi Pemuda tersebut hatinya tergerak Dan sadar Jika pemilik pepaya tersebut Begitu sabar sekaligus baik hati Sejak saat itu Pemuda tersebut sudah memiliki dekat Untuk berubah dan tidak mencuri lagi Waduh alhamdulillah ya Pesan moral yang diberikan oleh Kisah tersebut adalah Sebuah kebaikan meski sekecil apapun itu Ternyata bisa memberikan dampak positif Terhadap kebaikan orang lain Mungkin orang lain memiliki rasa jahat Terhadap kita Tapi kita tidak boleh jahat Kepada orang lain Namun Bisa jadi Akibat kebaikan yang selama ini Kita tabur Dimanapun tempatnya Akan memberikan buah manis Di kemudian hari Seperti mengubah niat jahat Seseorang menjadi lebih baik lagi Apapun bentuknya Kebaikan pasti akan memberikan hasil Yang berdampak positif kepada kita Meski mungkin kita tak merasakannya Bisa jadi Yang akan menuai adalah Anak cucu kita kelak Jadi Jangan pernah bosan ya guys Untuk berbuat baik kepada sesama Meskipun orang-orang itu Seringkali menjahati kita Begitu ya Oke Kisah selanjutnya Memberi tanpa menghina Dikisahkan ada seorang penjual selimut Dengan kualitas terbaik Selimut tersebut Bervariasi harga dan ketebalan Yang diberikan Suatu hari Ada seorang kakek tua renta Dengan kondisi baju lusuh Jika dilihat secara menyeluruh Kakek tua tersebut ternyata Adalah orang tidak punya Meski begitu Ia tetap memberanikan diri Untuk membeli sebuah selimut Ketika kakek tua itu Berada di dalam tuku Kebanyakan para pengunjung Melihatnya dengan sinis Dan tentunya penuh akan Rasa tak suka Namun siapa sangka Pemilik toko melayani Kakek tua tersebut dengan sopan Perhatian Layaknya pengunjung lainnya Kakek tua tersebut Mengutarakan maksud Kedatangannya ke toko tersebut Untuk membeli selimut Ia meminta selimut Dengan harga paling murah Karena total uang Yang dimiliki kakek tua tersebut Hanya pas-pasan Bahkan Dibilang cukup Ternyata tidak bisa Mengetahui hal tersebut Pemilik toko tetap memberikan Pelayanan terbaik Sekaligus mulai mencari selimut Untuk kakek tua Renta tadi Siapa sangka Pemilik toko memberikan Sebuah selimut Kualitas terbaik Menariknya Harga yang dibanderol Untuk selimut tersebut Adalah sejumlah total Uang kakek tua tadi Lantas Kakek tua tadi Memberikan ucapan Terima kasih Yang begitu mendalam Kepada pemilik toko Ternyata Selimut yang dibeli Kakek tua tersebut Adalah untuk Menyelimuti Anak istri Di balik tembok rumahnya Suatu hari Datanglah pengunjung Ingin membeli selimut Yang sama kualitasnya Dengan kakek tua Pengunjung tersebut Tampak marah Ketika mengetahui Harga dari selimut tersebut Ia membandingkan Harga yang diberikan Kepada kakek tua Kemarin terhadap dirinya Saat ia memiliki Beberapa yang cukup signifikan Ia menganggapnya Tidak adil guys Dengan penuh kesabaran Pemilik toko Memberikan penjelasan Memang benar Harga yang saya berikan Kepada anda Berbeda dengan Kakek tua kemarin Namun kali ini Saya berdagang Dengan manusia Sedangkan kemarin Saya berdagang Dengan Allah Ucap pemilik toko selimut Seketika pemuda tadi Tertegun dan Membayar sesuai harga Yang dibanderol Sambil berdoa Agar kakek tua tersebut Terhindar dari rasa dingin Beserta keluarganya Lalu ia juga Berucap dan Memohon kepada Allah Agar keluarganya Dijauhkan dari Siksaan Napi neraka Oke guys Pesan moral Yang diberikan Dari kisah tersebut Adalah Seberapa tinggi Seberapa tinggi jabatanmu Tetaplah berbagi Kepada sesamamu Banyak yang membutuhkan Bantuan dengan rasa ikhlas Tak peduli Sebesar apapun Bantuanmu Telat Kehlasanmu Dalam membantu sesama Akan bisa memberikan Jalan terbaik Pada kehidupan Di masa depan Dan Selalu ingat Jika berbagi Kepada sesama Tidak akan membuat Kita menjadi miskin Jadi Jangan pernah ragu Untuk berbagi Penuh rasa ikhlas Dengan sesama ya guys Apalagi di bulan Ramadan Yang penuh hikmah ini Oke next ya Kisah selanjutnya Setiap kejadian Akan memiliki makna Dikisahkan Ada sebuah keluarga Yang memiliki anggota Di dalamnya Yang begitu banyak Satu ayah Satu ibu Dan tiga orang anak Keberadaan mereka semua Sudah membuat Suasana rumah Menjadi ramai Selang beberapa waktu Kemudian Sang ayah Membawa kabar bahagia Bagi semua anaknya Jika mereka Akan mendapatkan Adik lagi Waduh Alhamdulillah ya Siapa sangka Kabar bahagia Dari ayah Tidak disambut baik Oleh sang anak sulung Ia menentang Perkataan ayah Keduanya berdebat Hingga tak menemukan Jalan keluar Usut punya usut Ternyata Sang ayah Dan anak Sama-sama memiliki Watak keras Dan Tak mau mengalah Satu sama lain Sang anak sulung Memberikan penjelasan Jika ia melihat Dari sisi ibu Yang sudah tua Bagaimana nanti Mengasuh dan merawat Anggota keluarga baru Tersebut Meski penuh Pertentangan Namun Waktu tetap berjalan Dengan kondisi Kandungan Sang ibu Membesar Hingga memasuki Usia 4 bulan Dalam usia 4 bulan Kandungan memang Tidak dapat digugurkan Bahkan Mengugurkan kandungan Yang juga termasuk dosa Dan melanggar hukum Dalam kondisi tersebut Sang anak sulung Masih memiliki Kebencian Yang begitu mendalam Terhadap semua Yang terjadi Namun Perlahan-lahan Ia berdoa kepada Allah Untuk menghilangkan Rasa bencinya Jika memang Adik baru untuknya Adalah pilihan terbaik Dari Allah Allah mengabulkan Doa dari anak sulung Dan menghilangkan Rasa benci Dalam dirinya Ketika sang adik Baru lahir Ternyata kondisinya Terbilang cukup buruk Karena adanya penyakit jantung Berbagai usaha Sudah dilakukan Keluarga tersebut Untuk kesembuhan Adik barunya itu Waktu tetap berjalan Hingga suatu saat Hasil ronsen Dokter keluar Dan memberikan penjelasan Jika adik baru Telah sembuh Dari penyakit jantung Yang didiritanya Semua keluarga Merasa bahagia dong Sekaligus terharu Tak lupa ucap syukur Atas kesembuhan Adik baru Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tetap dipanjatkan Dari cerita tersebut Kita belajar Jika setiap kejadian Yang telah ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu memiliki Makna tersendiri Seringkali kita tak sadar Akan makna Dibalik kejadian Hal ini Kerap kita alami Ketika menghadapi Kegagalan Bener gak guys? Kita lebih suka Mengumpah Daripada berpikir jenis Terkait makna Apa yang ada Dibalik kegagalan Yang terjadi Bisa jadi Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Ingin menyadarkan kita Jika pilihan Yang kita ambil Selama ini salah Dan dibuatlah Sebuah kegagalan Maka dari itu Baik keberhasilan Maupun kegagalan Bahkan dalam kejadian Lainnya pun Harus tetap disikapi Dengan pikiran jernih Dan selalu mengingat Jika Allah Sudah menggariskan Apa yang sudah terjadi Begitu ya guys Oke Kisah selanjutnya Menuju sukses Butuh usaha Dan kerja keras Pada sebuah daerah Terdapat gunung Yang konon Katanya Ketika pendaki Mencapai puncaknya Akan disuguhkan Sebuah pemandangan Yang cantik Dan eksotis Bisa dibilang Pemandangan Yang disuguhkan Oleh gunung tersebut Tak bisa ditemukan Di tempat lain Karena hal tersebut Beberapa waktu Kemudian Datanglah seorang pemuda Yang bermaksud Untuk mencapai Puncak gunung itu Pemuda tersebut Lalu mencoba Untuk menapaki Langkahnya Hingga Sampailah Di lereng gunung Pada area Lereng gunung Terdapat sebuah rumah Yang didalamnya Terdapat seorang Kakek tua Lalu pemuda tersebut Menemui sang kakek Dan bertanya Untuk menunjukkan Jalan menuju Puncak gunung Sang kakek menjelaskan Jika terdapat Tiga jalan Untuk menuju puncak Semua jalan Bisa dilalui Namun tetap saja Setiap pendaki Harus memilih jalan Untuk menuju Ke puncak Seketika pemuda Memilih jalan Yang sebelah kiri Namun sebelum Langkah pertama Diambil pemuda tersebut Sang kakek Menjelaskan Jika pada jalan Jika pada jalan sebelah kiri Terdapat banyak Kerikil dan rintangan Seakan penuh Keberanian Dan percaya diri Pemuda tadi Mulai menapaki Langkah demi langkah Semua yang Dibir tahu oleh Kakek tua tadi Ternyata benar guys Semakin tinggi Jalan yang dilalui Oleh pemuda tadi Kerikil dan Bebatuan besar Kerap ia temui Bahkan Jalan juga Seakan-akan Tak berpihak Kepadanya Selanjutnya Ia memutuskan Untuk turun Dan kembali Ke kakek tua Ia menjelaskan Semua kejadian Yang dialaminya Lalu pemuda tadi Ingin mencoba Menggunakan Jalan sebelah kanan Sang kakek tua Menjelaskan kembali Jika pada jalan kanan Itu penuh duri Sambil tersenyum manis Pemuda tadi Tetap melangkah Sekali lagi Omongin kakek tua Itu menjadi benar Pemuda tadi Mendapatkan Banyak rintangan Lalu ia kembali lagi Dan meminta arahan Kepada sang kakek Sebenarnya Jalan yang aman Dan tak banyak rintangan Itu yang mana Sang kakek Menjawab Dengan nada serius Nak Untuk menuju puncak Dan mendapatkan Pemandangan yang indah Memang diperlukan Usaha dan kegigihan Semua jalan Yang kamu lewati Tidak ada yang pasti Kemudahannya Bahkan Mungkin jalan buntu Juga akan kau temui Ucap kakek tua Seperti memberikan Sebuah nasihat Dari yang diucapkan Sang kakek tua Membuat pemuda tersebut Paham apa yang dimaksud Dan berdekat untuk Melanjutkan perjalanan Menuju puncak Apapun itu rintangannya Dari kisah tersebut Kita bisa paham Jika untuk Menuju sukses Atau tempat tertinggi Diputukan kerja keras Dan keberanian Benar gak guys Selain itu Doa dan berserah diri Kepada Allah SWT Juga sangat penting sekali Sebab Ketika kita berdoa Dan berusaha Maka Jalan terbaik Akan dibukakan Oleh Allah SWT Sesulit apapun Menurut manusia Bagi Allah Adalah sebuah kemudahan Untuk mengubahnya Menjadi jalan yang Tak berliku Semoga kisah tadi Bisa menginspirasi kita Dan Bisa merubah hidup kita Jauh lebih berarti Dan bermakna Oke Kita ketemu lagi Di konten berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menunaikan Ibadah puasa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa